Pusaka Negeri Tai Lijilid 16 Saat itu, dia akan mematuhi nasihat Tian Putao Dia tak akan membiarkan musuh-musuhnya itu sampai lolos Serentak ia menggembur dan terus menyerang Antara mencabut pedang dan menyerang itu hampir terjadi pada waktu yang serempak Keempat lelaki tua bertubuh tinggi besar itu benar-benar tak mempunyai kesempatan lagi untuk bergerak Huak terdengar jeritan ngeri disusul dengan darah yang munkrat keempat penjuru Si tua pendek itu lengan putus kepalanya terbang lalu rubuh seketika Ketiga lelaki bertubuh tinggi besar meraung dan serempak menghantam Cu Jiang menahan dengan pedang kutungnya Ketika angin pukulan dan pancaran hawa pedang saling beradu, terdengarlah letupan yang keras Cu Jiang masih juga tegak berdiri di tempatnya Tetapi ketiga lelaki tinggi besar itu terdorong mundur selangkah Kerut wajahnya pun berubah, matanya memberingas buas Sementara kelima pengawal hitam yang berada di luar gelanggang pun sudah pucat mukanya Masih ingat akan peristiwa berdarah di gunung Buleng San dulu seru Cu Jiang Ketiga lelaki tinggi besar itu menggigil Salah seorang berteriak Siapakah engkau ini sesungguhnya? Pelajar baju putih yang pernah kalian hantam sehingga terlempar ke dasar jurang dulu Engkau pelajar baju putih itu ketiga lelaki tinggi besar itu pun serempak menjerit kaget Siapa diriku sudah kuterangkan, kata Cu Jiang Kalau kalian mati tentu sudah tak penasaran Kuharap kelakalau kalian menitis jadi manusia, supaya jangan lagi tersesat ke jalan yang gelap Serbu serempak ketiga lelaki tinggi besar itu pun maju menyerang Sinar pedang berkelebat dan terdengarlah pekek jeritan ngeri Salah seorang dari ketiga lelaki tinggi besar itu rubuh ke tanah Cu Jiang juga menderita bahunya berguncang-guncang keras karena dilanda angin pukulan ketiga lawannya Tetapi dia tak mau memberi ampun lagi Ia taburkan pedangnya kepada lawan yang berada di sebelah kanan Dia menyerang dengan penuh dendam kesumat dan menggunakan seluruh tenaganya Jurus Tiantekau Tai atau ilmu pedang langit bumi terangkap, dilancarkan dengan hebat Huaak Terdengar pula jeritan ngeri dan lelaki tua yang berada di sebelah kanan Tanpa sempat mengeluarkan suara terus rubuh bermandi darah Melihat gelagat berbahaya, lelaki yang di sebelah kiri terus loncat mundur dan melarikan diri Hai, hendak lari kemana engkau teriak cuji yang seraya loncat menaburkan pedang Tubuh lelaki baju hitam itu pun terhuyung jatuh terduduk, tubuhnya berkubang darah segar Melihat peristiwa sengeri itu, kelima pengawal baju hitam pecah nyalinya Mereka serempak lari Karena kakinya sudah sembuh maka cuji yang dapat bergerak dengan leluasa sekali Percuma saja kelima pengawal hitam itu akan melarikan diri Susul menyusul terdengar jeritan ngeri dari tubuh-tubuh yang rubuh dan terpental sampai dua-tiga tombak Cuji yang hentikan kejaran dan kembali ke tempat keempat lelaki tua tadi Dan empat orang yang mati tiga Dan yang terluka satu Memang cuji yang sengaja hendak menyisakan seorang untuk ditanya keterangan Menghampiri ke tempat orang tua yang tak dapat berdiri itu Cuji yang pun membentaknya Kuharap engkau mau menjawab dengan terus terang beberapa patah pertanyaanku ini Lelaki tua itu mengangkat muka dan memandang cuji yang dengan deliki mata Serunya Apakah engkau benar pelajar baju putih dulu benar? Putra dari Dewa Pedang Engkau tidak mati Anggaplah belum ditakdirkan mati Karena kalau aku mati, keadilan dan kebenaran Dalam dunia persilatan tentu akan hancur lebur di tangan manusia-manusia seperti engkau Bagus titik budak kecil, aku menyerah, lekas bunuhlah aku Tidak senak itu Lalu engkau hendak mengapakan aku beritahu namamu lebih dulu Ya, tak apa Aku dan kawan-kawanku itu adalah pengawal dan istimewa dari gedung hitam Pengawal istimewa ya Siapakah yang menjadi biang keladi dari peristiwa berdarah di gunung bulengsan dahulu Berapa orang yang ikut dalam peristiwa itu? Engkau kira aku mau memberitahu? Tentu Engkau mimpi Yang mimpi mungkin engkau tiba-tiba cuci yang jentikan jari, menutup jalan darah orang itu Dia meraung keras, wajahnya pucat lesi Sekarang engkau mau memberi keterangan atau tidak? Tak mungkin engkau akan bunuh diri, kata cuci yang dengan bengis Tetapi lelaki tua itu rupanya memang nekat, teriaknya kalap Walaupun engkau siksa aku dengan care apa saja, akhirnya aku pun toh akan mati Tetapi ketahuilah, budak kecil, engkau pun takkan hidup lama di dunia Gedung hitam pasti akan membereskan engkau Kehancuran gedung hitam sudah di depan mati budak, engkau ngimpi Gedung hitam itu sekokoh Gunung baja, penuh dengan jago-jago sakti Dengan Mengandalkan Jangan banyak mulut Lekas jawab pertanyaanku bentak cuci yang Tidak Engkau menginginkan mati dengan dikerat sepotong-sepotong Terserah Cuci yang ulurkan tangan kiri lalu mencengkeram bahu orang Diangkat dan dibentak Engkau mau bilang atau tidak Walaupun menghadapi kematian tetapi wajah orang tua itu tetap tak berubah Dia mengertek gigi dan menjawab tandas Tidak Cuci yang marah sekali, ia keraskan cengkeramannya sehingga daging orang itu remuk Tetapi lelaki tua itu tetap tak mengerang, melainkan hanya deliki mata Cuci yang geregetan sekali Ia mencabut pedang kutung dan berseru Apakah engkau benar-benar tak mau bilang tidak? Cuci yang mendengus geram Ia tusukan pedangnya pelahan-lahan menembus tulang bahu orang itu Orang itu mengerang ngeri Mukanya tak ubah seperti binatang buas yang sedang menderita Bilang atau tidak? Cuci yang memutar pedangnya Betapapun kuatnya orang tua itu tetapi setelah ilmu kepandainya dihancurkan Dia tentu tak tahan lagi menderita siksaan yang sedemikian hebat Bunuh, bunuhlah, aku Tidak senak itu eh, uh tau Percuma engkau mengerang dan merintih Aku akan menyuruhmu mati secara perlahan Seiris demi seiris, akanku sayati tubuhmu Karena menahan kesakitan yang tak tertahan Mati orang tua itu sampai melotot keluar Bilang, bentak Cuci yang Siapa saja yang ikut pada peristiwa berdarah di gunung bulengsan dahulu Apa maksud mereka biang keladinya jelas tentu ketua gedung hitam Majikan kalian itu Namun orang tua itu tetap mengatupkan mulut kencang-kencang dan tak mau berkata apa-apa Akhirnya Cuci yang memutuskan percuma saja ia menekan orang itu Hanya membuang waktu saja Karena jelas musuh utamanya adalah ketua gedung hitam Sekali ia putar pedang, tubuh orang itu pun terbelah menjadi beberapa potong Setelah membasmi anak buah gedung hitam itu semua Ia berdiri tegak dan acungkan pedang lurus ke muka seraya memanjatkan doa Ayah dan mamah yang berada di alam baka, harap menyaksikan anak akan mulai melakukan pembalasan Setelah memasukkan pedang, ia menengadah memandang matahari Saat itu matahari sudah mulai condong ke barat Akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan agar besok pagi sudah keluar dari gunung Tetapi pada saat ia berputar tubuh, tiba-tiba terdengar sebuah suara melengking Ih, puas ia melakukan pembunuhan? Cuci yang segera dapat mengenali suara itu sebagai Ang Nyo Cu cepat Dia berputar menghadap ke arah pendatang itu Mengapa Anda masih belum meninggalkan gunung busan ini? Tentu saja aku tak mau bekerja ke palang tanggung Setelah menyerahkan engkau kepada Kui Jin Sin Jin terus angkat kaki begitu saja Anda tentu menunggu sampai tiga bulan Hektometer, kiranya engkau dapat menghitung waktu dengan tepat Tak tahu Cuci yang bagaimana hendak menyatakan rasa terima kasihnya kepada wanita itu Budi Anda sampai akhir hayatku kiranya masih belum dapat kuhimpaskan Katanya dengan nada gemetar Ang Nyo Cu tertawa Tak ada orang yang mengharap pembalasan budi darimu Dan tak perlu mengucapkan tentang budi pertolongan segala Asal kelak engkau mencintai istrimu Hoki Yong Hwa Berarti engkau sudah membalas budi kepadaku Dapatkah engkau melakukan hal itu? Tergerak hati Cuci yang mengapa Ang Nyo Cu begitu memperhatikan sekali sidara baju hijau Hoki Yong Hwa Apa hubungan kedua wanita itu? Ia termenung-menung memikirkan Bahwa kali ini andai kata dia tak mendapat obat dan mati karena racun itu Bukankah Hoki Yong Hwa menjadi seorang janda yang belum dinikah? Diam-diam ia menggigil dan serentak menyaut Tentu ku haturkan selamat atas pulihnya kembali kakimu yang Pincang dan wajahmu yang cacat Oh apakah anda tahu? Anak dari makhluk aneh itu yang mengatakan Kalau tidak masakan aku bersabar menunggu sampai seratus hari Oh, lalu loh Koko Dia juga masih berada di gunung ini menunggu engkau Di mana dia sekarang? Di gua hati puncak Sin Li Hong Jika begitu, aku harus menemuinya Teriak Cuci yang Tunggu dulu Anda mau menugaskan apa lagi? Tanda petik Jika mayat-mayat ini tidak disingkirkan Tentu akan memberi akibat yang hebat kepada si makhluk tua apabila dia menerima pembalasan Ah, benar Aku hampir melupakan hal itu Akanku sinkirkan mereka Tak usah biarku suruh anak buahku yang mengurus mereka Ah, mana aku berani membuat repot Tak usah mengatakan begitu Tetapi bolahkah aku melihat wajahmu yang sekarang? Walaupun bertukar pembicaraan tetapi saat itu Ang Nyo Chu tidak menunjukkan diri dan bersembunyi di balik sebuah batu pada jarak tiga tombak dari tempat Cuci yang Mengapa tak boleh? Seru Cuci yang terus membuka kerudung mukanya Ah, sungguh tak bernama kosong makhluk aneh itu digelari sebagai Kui Jiu Sin Jin Dia seperti dewa yang dapat Merubah kodrat alam benar-benar wajahmu sama seperti dulu sebelum rusak Ang Nyo Chu berteriak terkejut Cuci yang pun menutup kembali kain kerudung Lalu ia meluapkan kata-kata yang sudah lama tersimpan dalam sanubarinya Apakah aku boleh melihat wajah Anda? Rupanya Ang Nyo Chu sudah menduga hal itu Tidak bisa, serunya cepat Ini apakah adil? Harap engkau bersabar Kelak pada suatu hari engkau pasti tahu Sekarang belum waktunya Mengapa? Sudah tentu aku mempunyai kesulitanku sendiri Baiklah, sekarang tak perlu dibicarakan Tetapi aku Hendak mohon tanya sebuah hal Silahkan bilang Tanda petik Apakah hubungan Anda dengan Hoki Yong Hwa Ahem? Ang Nyo Chu mendehem lalu merenung Beberapa saat kemudian baru berkata lagi Rat sekali Hubungannya tetapi belum waktunya memberitahu kepadamu Dimanakah dia sekarang? Engkau hendak bertemu kepadanya merah wajah Cuci yang Atas bantuan Anda untuk merangkapkan perjodohan ini Aku seharusnya menanyakan tentang keadaannya Koma Ang Nyo Chu tertawa Rupanya sekarang baru engkau memperhatikan dirinya? Aku, suara Cuci yang tersendat-sendat Sekalipun titik memperhatikan juga Dia sehat tak kurang suatu apa Tuka Sang Nyo Chu Harap engkau jangan khawatir Meskipun dia bertubuh lemah tetapi berbudiluhur Dia tak seperti muda mudi yang selalu ingin bercumbu rayu Saat ini dia pun tak mengharap bertemu dengan engkau Silakan engkau melanjutkan apa saja yang menjadi tujuanmu Aku berterima kasih atas pengertiannya, tak usah Masih ada sebuah hal lagi yang rasanya kurang layak Kalau tahu kurang layak, mengapa hendak engkau katakan? Karena terpaksa katakanlah Kepada Anda aku harus menggunakan sebutan apa yang sesuai? Oh, engkau maksudkan hal itu titik Ai, menyebut Anda, apakah tidak sesuai? Kurang tepat dan tak sesuai Kalau begitu, panggil saja To'achi To'achi Chu yang diam-diam terkejut Dengan begitu tentulah Ang Nyo Chu itu masih muda Bagaimana? Apakah kurang tepat? Bagus sekali Dan aku pun memanggil sebagai siyaute Terserah saja kepada To'achi Ha ha, ha, ha Ang Nyo Chu tertawa gembira Chu yang memperhatikan bahwa nada tawa Ang Nyo Chu itu Lebih cerah dan bening dari apabila dia berkata-kata Dengan begitu jelas pada waktu berbicara Ang Nyo Chu tentu menggunakan tenaga dalam untuk merubah nada suaranya Suara itu jelas bukan suaranya yang asli Dengan begitu dapatlah Chu Jiang menduga bahwa sebenarnya Ang Nyo Chu masih seorang nona muda Kabarnya To'achi adalah murid pewaris dari perguruan Hiat In Bun Soal itu aku tak menyangkal Hiat In Bun merupakan perguruan yang paling rahasia dalam dunia persilatan di daerah Tiong Goan Selama ini tak pernah ikut serta dalam pergerakan apa saja dari partai-partai persilatan Maka tentu ada sebabnya To'achi bergerak melawan kekuatan gedung hitam Tentu Orang tidak mengganggu aku Aku pun takkan mengganggu orang Demikian pendirian perguruan kami Koma Lalu apa sebabnya To'achi sampai bertindak melawan gedung hitam? Tiba-tiba nada suara Ang Nyo Chu berubah semir dan rawan Ketua perguruan kami yang dulu bersama dua orang murid Telah dicelakai oleh ketua gedung hitam Maka aku pun hendak menuntut balas Jika begitu To'achi mempunyai dendam permusuhan yang sama seperti aku Soal itu sudah ku ketahui ketika engkau bertukar jawab dengan pengawal istimewa gedung hitam tadi Apakah To'achi pernah tahu bagaimana wajah yang sesungguhnya dari ketua gedung hitam? Tidak tahu Durjana itu memang hebat sekali Tidak mudah untuk mengetahui wajahnya yang asli Setelah turun dari gunung ini Aku terus hendak menuju ke gedung hitam Engkau tahu di mana letak gedung hitam? Ku dengar terletak di tengah gunung kengsan Tentu tak sukar untuk mencarinya Di tengah gunung kengsan ya Tak mungkin engkau dapat mencarinya Kenapa? Kepergianmu ini tentu sudah diketahui musuh Dan mereka pun tentu sudah bersiap-siap menghadapi engkau Ya, benar Lebih baik serahkan pekerjaan itu kepadaku saja Tetapi To'achi tak tahu jelas keadaan dan letak markas Mereka yang tepat Kengsan itu amat luas sekali Tentu memakan waktu lama sekali untuk mencarinya Aku akan menempuh perjalanan pada waktu malam dan kalaus yang beristirahat Juga penyelidikan akanku lakukan secara rahasia Baiklah, aku akan membantumu secara bersemunyi Tanda petik Jika begitu aku ingin menemui lo koko lebih dulu Tanda petik Silahkan Urusan di sini akanku suruh orangku mengurusnya Terima kasih atas bantuan To'achi Tanda petik Setelah kakinya sembuh maka Cujiang pun dapat melakukan gerakan yang sebelumnya dia tak mampu karena terhalang kakinya yang bincang Sekali ayunkan tubuh, dia terus meluncur dan lenyap dalam hutan Naik ke puncak Sinlihang, hari pun sudah malam Bulan pudar, bintang pun samar Sekeliling penjuru hanya gunduk-gunduk puncak Cujiang diam-diam mengingat-ingat ketika lo koko membawanya ke sebuah gua di gunung busan Tetapi saat itu dia sedang terluka parah Ingatannya tak terang sehingga tak dapat mengingat jelas letak gua itu Berbagai peristiwa terkenang dalam benaknya Terutama pengalaman yang diperolehnya di gunung busan itu Kemudian dia pun teringat bahwa di antara keandahan yang aneh itu tentang pertunangannya dengan Hokiong HWA Ia sudah bertunangan tetapi ia tak merasakan hal itu Pikirannya tertumpah ruah pada dendam Kewajiban untuk menuntut balas atas kematian ayah bundanya Ah, apabila to'a suhengnya Ho Bun Chai masih hidup dan menjabat congkoan dalam gedung hitam Dia tentu akan mendapat bantuan berharga untuk menyingkap tabir rahasia dari ketua gedung hitam dan komplotannya Yang membunuh Ho Bun Chai adalah Buddha hidup Se Bun Ong Apa tujuannya? Dia heran mengapa seorang tokoh yang berilmu tinggi seperti to'a suheng Ho Bun Chai Sampai tak dapat memela diri atau lolos dan harus menderita luka parah yang Menyebabkan harus menemukan kematian yang begitu mengenaskan Dendam kebenciannya terhadap Se Bun Ong tak kalah hebatnya terhadap ketua gedung hitam Sungguh tak kira bahwa ksatria yang diagungkan sebagai Buddha hidup dalam dunia persilatan itu ternyata seorang durjana besar Seekor harimau yang berselimut kulit domba Pengada melamun, tiba-tiba terdengar suara tawa yang parau Lokoko serintak Chu Jiang berseru girang Tian Put Ngao loncat ke hadapan Chu Jiang Adik kecil, siang malam aku berada di puncak untuk menunggu Akhirnya engkau datang juga Lokoko, aku sungguh berterima kasih Ai, kebetulan aku sedang memanggang dua ekor rayam hutan dan mempunyai sebotol arak Hayo, kita makan minum untuk menghangatkan badan Mendengar itu seketika timbulah rasa lapar Chu Jiang Dia segera mengikuti Tian Put Ngao lari turun gunung Tak berapa lama mereka tiba di gua tempat mereka berhenti dulu Dua ekor rayam sedang terpanggang di unggun api, menyiarkan bau yang menggelitik perut Setelah menambah kayu bakar, hawa dalam gua itu pun terang dan hangat Chu Jiang mengatakan bahwa dia lupa dan tak dapat menemukan gua itu sehingga tadi dia berdiri termenung-menung di puncak Tian Put Ngao tertawa lalu mengambil dua buah mangkuk dan guci arak Adik kecil, hayo engkau seekor aku seekor, kita ganyang sampai habis Dari mana lo koko memperoleh arak Chu Jiang terkejut? Ini harus berterima kasih kepada Ang Nyo Chu Dialah yang mengirim, Tian Put Ngao tertawa Ah, kata Chu Jiang lalu membuka kain penutup mukanya Hai Tian Put Ngao melonjak kaget dan menjerit sehingga arak dalam mangkuk pun tertumpah Chu Jiang juga ikut kaget tetapi cepat dia segera menyadari hal itu Loh koko, wajahku sudah pulih kembali seperti dulu segera dia memberi penjelasan Tian Put Ngao menatap wajah Chu Jiang sampai beberapa saat Ho, si pencurit tua ini sudah hidup sampai begini tua tetapi belum pernah mendengar peristiwa seaneh ini Wajah yang rusak dapat diperbaiki dan pulih lagi Kui Jiu Xin Jin benar-benar manusia hebat sekali Hayo, minumlah tiga cawan yang ku haturkan untuk memberi selamat kepadamu Loh koko, silakan duduk saja Chu Jiang tertawa geli melihat tingkah Tian Put Ngao yang bertubuh kecil pendek dan berloncatan seperti seekor kera Demikian keduanya lalu duduk dan menikmati arak Baru pertama kali itu Chu Jiang meneguk arak keras Kemudian mereka mengganyang ayam panggang Selama makan dan minum itu Chu Jiang menuturkan tentang pengobatan yang dilakukan Kui Jiu Xin Jin kepadanya Tian Put Ngao tak habis herannya Sekonyong-konyong mereka mendengar suara harpa berkumandang dari kejauhan Aneh, di tengah malam pada tempat yang begini seri mengapa terdapat orang yang memetik harpa, kata Chu Jiang Tetapi Tian Put Ngao tak menyaut Rupanya semangatnya sedang terpikat oleh irama harpa itu Chu Jiang juga begitu Dia rasakan semangatnya melayang-layang dan hidungnya pun mulai basah Tiba-tiba Tian Put Ngao menutup telinganya dan berseru Selaka, harpa iblis Mendengar itu Chu Jiang tersentak kaget dan semangatnya yang melayang itu pun sadar kembali Apa? Harpa iblis teriaknya Tian Put Ngao melepaskan tangannya Itulah irama harpa iblis dari Busan Sinli Serunya Apa? Busan Sinli? Engkau tak pernah mendengar namanya Chu Jiang tertawa nyaring Apakah lo kokoh hendak bercerita tentang dongeng Raja Jin bertemu dengan bidadari dari gunung Busan? Sinli itu bukan bidadari dalam dongeng yang itu Lalu apa? Chu Jiang kerutkan alis Wajah Tian Put Ngao mengerut tegang dan tangannya pun menutup telinganya lagi Kalau bidadari itu masih hidup, umurnya tentu sudah lebih dari seratus tahun Barang siapa mendengar suara harpanya, pasti akan mati Adik kecil, ilmu tenaga Dalamu memang hebat sehingga tak merasa apa-apa Tetapi aku lo kokoh ini titik tak kuat bertahan diri Habis berkata dia terus pejamkan mat mengerahkan tenaga murni untuk menahan daya kesaktian suara harpa Saat itu suara harpa deras seperti kuda besi mencongklang di medan peperangan Penuh dengan hawa pembunuhan Chu Jiang pun merasa berdebar hatinya, darahnya mulai bergolak Dia terkejut lalu buru-buru tenangkan semangat Diam-diam ia ingin mengetahui siapa gerangan wanita yang disebut Busan Sinli itu Serentak dia keluar dari gua Sejenak mendengarkan, ia merasa bahwa suara harpa itu seperti berasal dari puncak tempat dia mencari Tian Putau tadi Harpa melengking nyaring macam ujung pisau yang menusuk ulu hati Karena menderita debar yang keras terpaksa Chu Jiang mendekap telinganya Berapa saat kemudian suara harpa itu lenyap Chu Jiang pun segera lari menuju ke puncak Tetapi apa yang disaksikan di situ, benar-benar mengejutkan hati Belasan sosok mayat malang melintang di tanah dengan mulut, hidung, mete, telinga berlumuran darah Jelas mayat itu tentu mati karena suara harpa tadi Menilik pakaiannya, mereka adalah anak buah gedung hitam untuk membantu rombongan anak buahnya yang lebih dulu masuk ke dalam lembah itu Dengan begitu jelas sudah, bahwa anak buah gedung hitam banyak sekali yang dikirim ke lembah Mojinkoh Pada saat itu tiba-tiba tampak sosok bayangan yang bergerak Ternyata dua lelaki tua tengah berbangkit berdiri dari tanah Chu Jiang terkejut Jika kedua orang itu tak mati terserang suara harpa, tentulah mereka memiliki kepandayan yang sakti Kedua orang itu pun melihatnya Sahabat dari mana ini? Tegur orang itu Apakah kalian ini dari gedung hitam Chu Jiang balas bertanya? Benar, sahut yang seorang, sahabat dari mana? Hektometer, aku mempunyai peraturan Tanda petik Peraturan apa? Begitu memberi tahu nama ku tentu akan mengalirkan darah Tanda petik Ha, 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 budak kecil, siapakah hengkau ini sebenarnya? Tanda petik Toan Kiam Janjin baru mengucap begitu Chu Jiang terkejut sendiri karena teringat bahwa saat itu dia tak mengenakan kerudung muka Adalah karena bernafsu sekali untuk membasmi setiap anak buah gedung hitam maka dia sampai lupa Kedua orang itu terkejut dan menyurut mundur dua langkah seraya berteriak Toan Kiam Janjin Chu Jiang lesat kehadapan mereka berdua Dalam cuaca malam yang gelap gulita, sepasang matanya tampak berkilat-kilat seperti harimau melihat korban Lekas cabut pedang dan bertempur Kedua lelaki tua harus segera mencabut pedang mereka Toan Kiam Janjin, tentunya engkau mempunyai alasan Untuk bertempur ini Seru salah seorang dari lelaki tua itu Tentu saja apa alasanmu? Membalas dendam berdarah Dendam berdarah yang mana? Tanda petik Aku adalah putra dari Dewa Pedang Chu Bengko Mengerti seru Chu Jiang seraya sudah mempersiapkan pedang Kedua orang itu menyurut selangkah lagi Engkau, anak dari Dewa Pedang seru salah seorang Ya, sekilas sinar pedang berkelebat dan terdengarlah pekek teriakan ngeri Sebelum kedua orang itu sempat bergerak, mereka sudah rubuh di tanah Chu Jiang masukkan pedangnya dan memandang ke sekeliling Tetapi tiada terdengar suara apa-apa Apakah busan Sinli sudah pergi? Sebatang harpa dapat membunuh sekian banyak jiwa pikirnya Toan Kiam Jan Jin Sinli mengundangmu tiba-tiba terdengar lengking suara wanita Chu Jiang terkejut dan memandang ke arah tempat suara itu Seorang darah baju hijau tampak berdiri tiga tombak jauhnya Apa? Sinli mengundang aku ya Hendak memberi petunjuk apa silahkan ikut aku Karena heran dan ingin tahu Chu Jiang pun segera ayunkan langkah mengikuti darah itu setelah melintasi sebuah hutan yang gelap Gulita mereka tiba di sebuah tempat yang penuh dengan batu-batu aneh Harap berhenti dulu, tiba-tiba darah itu berpaling Kemudian dia terus menyusup lenyap ke hutan batu itu Apakah engkau yang bernama Toan Kiam Jan Jin Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari balik batu Merdu dan lembut sekali nada suaranya Seperti mengandung daya pikat yang kuat Siapakah wanita itu? Menurut keterangan Lokoko, Busan Sinli itu sudah berumur seratusan tahun Tak mungkin memiliki nada suara yang begitu merdu Apabila dia menggunakan ilmu tenaga dalam Paling-paling hanya mampu memperbesar atau memperkecil nadanya saja Tetapi tak dapat mengubah kelembutan dan kemerduannya Ya, sahutnya Tetapi engkau tidak cacat Kembali suara yang merdu memikat itu terdengar pula Cuji yang terperangah Dia tergesa-gesa keluar tanpa memakai kerudung muka dan berjalan dengan tegak Sehingga tidak sesuai lagi sebagai janjin atau manusia invalid Mungkin tetapi pun belum tentu sahutnya Apa artinya? Itu soal pribadi Harap jangan mendesak lebih lanjut Engkau congkak, ya? Tidak Tenaga dalam dan ilmu pedangmu Hebat sekali Engkau benar-benar seorang tunas yang sukar didapat keduanya Koma Ah, harap jangan memuji Di bawah alunan suara harpa dalam lagu panggilan jiwa Engkau masih dapat bergerak dengan leluasa Sungguh baru pertama kali ini aku bertemu Cuji yang terkejut Menilik kata-katanya wanita itu tentulah Busan Sinli Seorang wanita yang berumur seratusan tahun Tetapi dapat melantangkan nada suara seperti seorang darah Sungguh hebat bukan kepalang Lagu panggilan jiwa Uh, betapa seram nama lagu itu Adakah handa ini Busan Sianli akhirnya Cuji yang serunya Benar, pengetahuanmu luas sehingga kenal juga namaku Sebuah nama yang sudah lama hilang dalam dunia persilatan Apakah maksud Anda memanggil aku? Sebenarnya aku sudah mengasingkan diri dari dunia ramai Tetapi sungguh menjengkelkan orang-orang yang datang mengganggu ketenanganku itu Karena jengkel aku sampai memetik harpa lagi Tak kukira kalau dapat menarik perhatianmu seorang jago muda Engkau tidak terkecoh dengan suara harpa itu Maka ku undang engkau datang kemari Apakah hanya begitu maksud Anda? Ha ha, ha, ha titik terdengar Wanita itu tertawa gemerincing Bagai untayan mutiara tertumpah di pinggang Kumala Menusuk telinga tetapi memikat hati Cuji yang buru-buru tenangkan pikiran Harap Anda segera mengatakan apa yang Anda hendak pesan kepadaku Katanya, tunggu dulu Apakah engkau mau mendengarkan sebuah lagu selendang pelangi lebih dulu? Tergerak hati Cuji yang Ia tahu wanita itu hendak menguji kepandainya Hal itu tak beda seperti bertanding dengan tangan Hanya caranya berlainan Menurut keterangan lo koko, jelas wanita tokoh sembarangan Dengan kata-kata itu Sinli hendak menantangnya Ah, mengapa dia harus mengujuk kelemahan? Biar dia terima tantangan itu sekalian Untuk menguji sampai di mana tingkat kepandainya yang dimiliki saat itu Sayang aku tak mengerti seni musik Sahutnya Kembali busan Sinli menghambur tawa yang mengikat jiwa Kecuali engkau seorang tolol Tentulah engkau mengerti tentang seni suara Paling tidak engkau tentu dapat menikmatinya Yah, kalau begitu, aku menurut saja Jangan berdiri, duduklah yang santai Hektometer, Cuji yang terus duduk bersilah di atas sebuah batu Dia tahu bahwa ujian yang akan dihadapinya itu bukan olah-olah hebatnya Tung-tung-tung Tiga dentang suara yang nyaring bergemerincing Setelah itu tak kedengaran suara apa-apa lagi Sampai lama baru terdengar suara yang halus dan lembut berkumandang Terasa bagai sekawan bidadari yang melayang turun dari langit Pelahan-lahan suara harpa itu makin deras dan cepat Dan dalam perasaan Cuji yang seolah dia melihat sekelompok bidadari dalam pakaian warna-warni Macam warna pelangi mulai menari-nari sehingga pandang mata menjadi kabur dan silau Di luar kesadaran, tiba-tiba Cuji yang berdiri dan bergerak-gerak menari menurut turutan irama lagu itu Uh tiba-tiba dia tergelincir jatuh ke bawah dan kesadaran pikirannya pun pulih kembali Berbahaya, serentak dia duduk lagi di atas batu Menghening semangat dan cipta mengumpulkan perhatian dan pikiran Dan lenyaplah bayang-bayang itu Tetapi suara harpa itu masih tetap melengking-lengking Tetapi saat itu dia sudah tak terpikat oleh suara harpa itu lagi Memang indah merdunian suara harpa itu Cuji yang hanya merasakan tetapi tak terpikat apa-apa Ilmu tenaga dalam Kim Kong Sin Kang yang dipelajarinya telah memberikan dia kekuatan yang hebat Sehingga mampu menolak segala gangguan dari luar Suara harpa tiba-tiba berubah menjadi lunak bagaikan suara darah-dara yang tengah mendambakan Musim semi atau seorang istri yang tengah mengharapkan suaminya pulang Hati Cuji yang kembali tak tenang Tetapi cepat ia menyadari maka buru-buru ia gunakan tenaga dalam untuk menolaknya Begitu irama harpa itu berubah-robah, lagu demi lagu berganti dan kepala serta day Cuji yang pun mulai bercucuran keringat Ta'aan Tiba-tiba harpa berhenti dan terdengarlah busan Sinli berteriak Hebat sungguh tenagamu sehingga mampu mendengarkan lagu selendang pelangi sampai habis Cuji yang tertawa gelak-gelak lalu berbangkit Sinli sungguh pandai bermain harpa serunya memuji Ah, tak nyana hari ini aku bertemu dengan seorang ahli Musik Ah, mana aku patut disebut ahli Kepandai yang ku cetek, sama sekali hampir tak mengerti keindahan seni musik Tanda petik Jangan merendahkan diri, memang benar Apakah Anda mau mengunjungi ke istana kami? Tergerak hati Cuji yang Dalam keinginan tahu, dia terus menyambut undangan itu dengan serentak Harap pengawal hijau menunjukkan jalan seru busan Sinli Dan darah baju hijau itu segera muncul lalu menggapai kepada Cuji yang Sau hiap, harap ikut aku Mungkin darah baju hijau itu adalah pengawal hijau yang dimaksud busan Sinli Cuji yang pun ikut di belakang darah itu Mereka menuju ke barisan batu Walaupun tampaknya tidak teratur tetapi sebenarnya merupakan barisan aneh Cuji yang tahu akan hal itu Setelah belok yang kemari, mereka tiba di muka sebuah gua Pada puncak gua terdapat tiga buah ukiran huruf berbunyi Sinli Kiong atau Istana Sinli Di mulut pintu gua tampak empat darah baju hijau tegak berjajar pada kedua samping Di antara senyum memikat dan mata penuh pesona tengah memandang Cuji yang Tetapi anak muda itu tak balas memandang mereka Melainkan terus mengikuti sidara baju hijau masuk ke dalam gua Gua itu bersih dan datar Puncak langit gua berhias mutiara yang memancarkan sinar terang-benderang Berjalan lebih kurang lima puluh tombak Pemandangan tampak makin terang Tampak beberapa ruang yang semua terbuat daripada batu kemalap putih sayup-sayup terdengar suara harpa dan tawa Burung-burung seriti beterbangan Kian Kemari benar-benar merupakan sebuah kerajaan yang indah Cuji yang terkejut Tak kira kalau di tempat alam pegunungan yang begitu sepi Ternyata terdapat sebuah tempat yang begitu indah Bau harum yang bertebaran di bawah angin Benar-benar menyegarkan semangat Setelah melalui beberapa bangunan Tampak sebuah ruang besar yang gilang-gemilang Di muka ruang itu penuh berhias dengan pohon bunga dan jalan yang terbuat dan batu putih Harap tunggu sebentar Setelah tiba di muka ruang Tiba-tiba darah baju hijau itu berseru dengan hormat kepada Cuji yang Kemudian dia membungkuk tubuh dan berteriak menghadap ruang Tetamu sudah tiba Sedang menunggu di luar ruang Dari dalam ruang terdengar suara seorang darah menyaut Silakan tetamu masuk Darah baju hijau berpaling Tersenyum kepada Cuji yang Silakan Cuji yang segera ayunkan langkah Tetapi alangkah kejutnya ketika kakinya seperti berat pada saat ia memandang ke arah ruang Kejutnya bukan kepalang Di tengah ruang tampak dua orang darah cantik yang tegak berdiri di kanan-kiri mengapit seorang gadis cantik berpakaian seperti putri keraton Apakah dia itu Busan Sinli? Apakah dia yang dianggap sebagai Sinli yang berumur seratusan tahun? Apakah dia Sinli yang memikat hati orang itu? Mengapa tidak masuk terdengar sebuah suara yang Penuh pesona Cuji yang seperti kehilangan semangat Ia segera menyadari kalau dirinya telah terlongong-longong karena kagum akan kecantikan Sinli itu Diam-diam merahlah wajah Cuji yang Melangkah ke muka lagi dia berhenti kira-kira empat lima langkah dari tempat wanita itu lalu memberi hormat Terimalah hormatku Ah, tak usah banyak peradatan, silakan duduk, kata wanita itu Ketika Cuji yang mengangkat muka dan pandang matanya beradu dengan metu wanita itu, dia terkejut sekali Betapa bola metu wanita itu tampak bersinar-sinar penuh mengandung daya persona Bola metu yang sedemikian, bagaimana layak mau jadi milik seorang wanita yang berumur seratusan tahun? Darah baju putih itu mengisar sebuah kursi dari samping dan mempersilahkan Cuji yang duduk Cuji yang pun duduk di sebelah bawah Toan Kiam Jan Jin, serubusan Sinli Tentunya engkau mempunyai nama yang asli Tentu Siapakah namamu itu? Maaf, belum dapatku beritahukan Kalau aku tetap menghendaki tahu supaya engkau memberitahu Cuji yang agak tertegun lalu menjawab Siapapun tiada hak untuk memaksa orang harus mau mengatakan hal yang dia tak suka bilang Engkau congkak benar ah, tidak Apa maksud kedatanganmu ke gunung ini minta obat? Apa sudah mendapat? Ya Menilik ilmu pedangmu yang hebat Engkau tentu pernah berguru atau bertemu dengan sesuatu yang luar biasa Ya, aku tak menyangkal, engkau kira aku berwajah jelek? Cuji yang terbelalak mendengar pertanyaan itu Tetapi dia pun dapat menyahuti Cantik dan jelek hanya perasaan orang yang memandangnya Jelek atau cantik itu hanyalah hiriah Sama sekali tak mewakili buruk atau baiknya hati Sekalipun cantik seperti sesi zaman dulu Tetapi kalau hatinya seperti ular berbisa, apa gunanya? Hebat, hebat, sungguh suatu urayan yang hebat Sinli memanggil aku kemari Sebenarnya apakah yang Sinli kehendaki? Busan Sinli tertawa Yang datang itu sebagai tetamu Ijinkan aku mengunjukkan sikap dan penyambutan sebagai tuan rumah Tanda seru habis berkata dia terus bertepuk tangan tiga kali Karena sudah terlanjur berada di situ Cuji yang pun terpaksa harus menunggu lebih lanjut Tetapi bagaimana dengan Lokoko? Karena dia pergi dan tak berbalik Tentulah Lokoko itu akan bingung mencarinya Tak berselang berapa lama Sekelompok darah baju hijau muncul dan mempersiapkan hidangan pada kedua lorong besar itu Setelah mereka mundur maka beberapa darah baju hijau muncul lagi dengan membawa hidangan Ah, betapa mewah Busan Sinli hendak mengadakan penyambutan ini Dia benar-benar menikmati kehidupan yang mewah Pikir Cuji yang Paling akhir, dua orang darah baju putih keluar dengan membawa poci perak Keduanya berdiri setengah berlutut di tepi meja Sambil berbangkit Busan Sinli mempersilahkan Cuji yang duduk ke ruang perjamuan Kedua duduk persis saling berhadapan Cuji yang sempat memperhatikan peralatan makan yang tersedia di meja perjamuan itu Cawan dari kemala hijau, sumpit seperti dari gading, makanan bersih dan beraneka warna Darah baju putih menuang arak Setiup hawa harum berhamburan menebar ruang Tiba-tiba Busan Sinli mengusapkan lengan bajunya ke wajahnya Dan seketika itu metu Cuji yang pun silau Ah ah, mulut pemuda itu mendesah kecil Busan Sinli yang tampak mengerikan dengan kedok muka yang buruk Begitu kedok muka diusap-diusap Maka tampaklah sebuah wajah seorang nona jelita yang cantik sekali Sedemikian cantik nona yang umurnya baru dua puluhan tahun itu Sehingga Cuji yang terlongong-longong seperti orang kehilangan semangat Apakah dia menggunakan ilmu sihir? Tetapi cepat Cuji yang menyadari bahwa Busan Sinli itu memang memakai kedok muka Oleh karena itu baik kulit maupun nada suaranya memang tak menyerupai seorang wanita tua Dan wajah yang tampak saat itu tentulah wajahnya yang asli Tetapi mengapa lo koko mengatakan bahwa umur wanita itu sudah mencapai seratusan tahun? Tidakkah Sinli yang dihadapinya itu seorang nona yang berumur dua puluhan tahun lebih? Busan Sinli tertawa merdu Kaget Cuji yang merah mukanya Ya, memang tak menduga sama sekali Demi menyambut kehadiran seorang tetamu terhormat Aku pun mengunjukkan wajahku yang asli Ah, aku sungguh tak berani menerima pujian Sinli yang begitu tinggi Benarkah? Aku hendak mohon bertanya, silakan Kabarnya Sinli sudah terkenal sejak dahulu Siapa yang bilang? Seorang ciampu Omongan orang bagaimana dapat dipercaya? Mari, kita minum habis arak ini Kata Sinli terus mengangkat cawan Karena jawaban Sinli itu menyimpang dari pertanyaan Maka taulah Cuji yang bahwa Sinli tentu tak mau menerangkan sebenarnya Dia pun lantas mengangkat cawan dan mengaturkan terima kasih kepada Sinli Harum dan lezat sekali arak itu Cuji yang tak tahu nama arak itu Di pegunungan belantara sesunyi ini Tak ada hidangan yang lezat dapat kuhaturkan Mari kita minum arak lagi Ah, Sinli terlalu merendah diri Kulihat hidangan semua terdiri dari hidangan kelas satu yang mahal Kecuali di istana dan di rumah pangeran-pangeran Rasanya jarang orang menghadapi hidangan semacam ini Marilah, kita minum lagi Setelah beberapa kali meneguk arak Cuji yang pun bertanya pula Apabila Sinli hendak memberi pesan Harap mengatakan Maaf, aku tak dapat lama-lama mengganggu waktu Sinli Sejak seratus tahun ini, hanya lima orang yang pernah diundang ke Sinli Kiong Jika begitu sudah seharusnya aku merasa bangga karena mendapat kehormatan besar Apakah engkau merasa rendah memasuki tempat ini sama sekali Aku tak punya perasaan seperti itu Lalu mengapa hendak buru-buru meninggalkan tempat ini? Karena aku masih mempunyai urusan penting yang harusku selesaikan Dan lagi ada seorang kawan yang menunggu aku Baiklah, sekarang mari kita bicara dengan serius Silahkan Ku minta engkau mengobati seseorang Tetapi aku sama sekali tak mengerti ilmu pengobatan Cuji yang terkejut Kedatanganku ke busan ini juga bermaksud berobat Kui Jiu Sinjin juga tinggal di daerah ini Mengapa Sinli tak mau minta pertolongannya? Sinli gelengkan kepala Makhluk tua itu tiada gunanya Cuji yang tertawa Kui Jiu Sinjin bun yok ih Dapat mengobati segala penyakit Kepandainya seperti dewa masakan dia tak berguna Aku, tiba-tiba Cuji yang hentikan kata-katanya Memang benar, kata Sinli Tetapi harus dilihat dulu siapa yang sakit Apa maksud Sinli? Busan Sinli kerutkan alis, katanya Penyakit yang menyerang orang itu bukan penyakit biasa Melainkan penyakit hati Di seluruh penjuru dunia mungkin sukar mencari orang yang dapat mengobatinya Tetapi engkau, Toan Kiam Janjin adalah tabib yang tepat untuk mengobatinya Aku Cuji yang terkejut Ya, penyakitnya itu penyakit linglung Jika engkau mau turun tangan tentu dapat menyembuhkannya Ah, harap Sinli jangan bergurau Pernahkah engkau mendengar nama seorang pendekar yang bergelar Kau Ceng Kiam Heik? Cuji yang terkesiap, merenung Kau Ceng Kiam Heik artinya pendekar pedang patah hati Ya, ia mengangguk Memang pada waktu kecil Mendiang ayahku pernah menyebut nama orang itu Pendekar patah hati merupakan Ciam Pui yang sakti pada beberapa puluh tahun yang lalu Dengan sebatang pedang dia telah malang melintang dalam dunia persilatan Setiap lawan tentu tak kuat menghadapi dua juru serangannya Tetapi sudah lama sekali beliau menghilang dari dunia persilatan Entah mengapa tiba-tiba Sinli mengatakan tentang dirinya Dia masih hidup Ah, tanda petik Dan berada di istana sini kejut Cuji yang bukan kepalang Benarkah itu serunya? Dialah yang kukatakan penderita penyakit linglung itu Oh, Cuji yang mendesuh Tetapi aku benar-benar tak mengerti ilmu pengobatan Engkau bisa Ah, Sinli berolok-olok Tanda petik Tidak, aku memang bersungguh-sungguh Ini Terus terang ku beritahu kepadamu Kou Cheng Kiam Hek itu adalah suamiku Untuk yang kesekian kalinya Cuji yang seperti dipagut tular Kejutnya benar-benar ya seperti orang bermimpi Pendekar patah hati itu menurut umurnya tentu sudah seratusan tahun Menurut keterangan mendiang ayah Cuji yang waktu pendekar patah hati muncul di dunia persilatan ayah dari Cuji yang itu masih belum belajar silat Sedang busan Sinli itu tampaknya begitu muda, belum ada 30 tahun umurnya Mengapa menjadi istri dari pendekar patah hati? Aku benar-benar semakin bingung, katanya Busan Sinli tertawa, katanya Suamiku itu adalah si pedang gila Pedang gila? Benar, karena mempelajari ilmu pedang, dia sampai jadi gila dan dari gila menjadi linglung Aih, selama 5 tahun dia berkelana di wilayah Kang Lam dan Kang Pak dan selama itu belum pernah berjumpa Dengan lawan yang mampu menandinginya Oleh karena itu dia masgul dan berubah perangainya Aneh sekali Kalau tak mendapat lawan berarti ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat sempurna Seharusnya gembira mengapa malah kecewa Soal-soal dalam dunia ini memang ada kalanya tak dapat dipikir dengan nalar sehat Bermula karena khawatir kalah dengan orang, giat dan tekun belajar Setelah mencapai kepandaian yang tinggi lalu tak mendapat lawan dan kecewa, sedih, masgul Apakah selama berpuluh tahun itu benar-benar tak mendapat lawan? Ya, memang tak ada Misalnya seorang tokoh yang bergelar Dewa Pedang Cuhangko itu sengaja cuci yang mengajukan pertanyaan Sinli tertawa-tawar Mendiang ayahmu, bukan? Cuhjang meringis dan merahlah wajahnya Kiranya waktu dia berbicara dengan kedua pengawal hitam tadi Diam-diam Busan Sinli telah mendengarkan Terpaksa ia mengiakan Aku hendak berkata terus terang Harap engkau jangan kecewa Ayahmu belum dapat menjadi tandingannya Kata Busan Sinli Oh nol, dewe nol, mau tak mau cuci yang tersinggung juga perasaannya Ayahnya telah digelari kaum persilatan sebagai Dewa Pedang Kalau dia tak mampu menerima dua jurus Serangan pedang dari pendekar patah hati, bukankah gelar ayahnya itu hanya sebuah nama kosong belaka? Apakah Sinli Anda sudah pernah bertempur dengan mendiang ayahku? Akhirnya ia berseru dengan nada serius Belum Lalu dari sudut manakah Sinli mengadakan penilaian tadi? Sudah tentu ada alasannya Masakan aku hanya omong sembelarangan saja Mohon Sinli suka memberi keterangan Ai, agaknya harus dimulai dari permulaan Kata Busan Sinli Suamiku hanya lima tahun lamanya malang melintang di dunia persilatan setelah itu Lalu kukurung dia di istana ini Tak kuijankan dia muncul di dunia perbuatan lagi Kenapa? Selama bertahun-tahun tak ada lawan yang mampu menerima dua buah jurus ilmu pedangnya Kuibaratkan sebagai pohon Makin tinggi pohon itu tentu makin sering dilanda badai Makin termasyur makin terancam Musuh yang terang mudah dihadapi tetapi musuh yang gelap sukar dijaga Sesungguhnya dia hanya tergila-gila pada ilmu pedang Sama sekali bukan karena hendak mengajar nama Titik Hektometer Tetapi adakah suami Sinli itu menurut saja sudah tentu tidak Sahut Busan Sinli aku mempunyai Care tersendiri Setiap tahun ku suruh seorang murid untuk turun gunung dan menyelidiki apakah saat itu di dunia persilatan terdapat seorang jago pedang baru Jika ada maka suamiku tentu akan muncul lu untuk menantangnya Tanda petik Apakah selama bertahun-tahun demikian ya Kalau begitu tentu tak terhindar akan berhadapan dengan mendiang ayahku Belasan tahun-tahun yang lalu ayahmu sudah mengangkat nama Namanya termasyur di seluruh Tionggoan Pada tahun itu aku pun mengutus seorang anak murid Kebetulan melihat ayahmu sedang memuji kepandayan dengan seseorang Dalam sepuluh jurus, ayahmu dapat mengalahkan orang itu Kemudian anak murid yang ku utus itu segera mencari orang yang dikalahkan ayahmu dan mendatanginya Dalam delapan jurus, anak muridku dapat mengalahkannya Dari hal ini engkau tentu jadi jelas Tergetar hati Chu Jiang, pikirnya, jika ayah dapat mengalah dalam sepuluh jurus Tetapi murid yang diutusnya itu mampu mengalahkah dalam delapan jurus Jelas jauh sekali perbedaannya Tetapi segera Chu Jiang teringat bahwa jika tidak sangat terpaksa Memang mendiang ayahnya tak mau mengeluarkan jurus Sip Kiam Tuihun yang diandalkannya itu Masih meragukan, serunya Wajah Busan Sinli berubah, serunya Apa maksudmu? Mendiang ayahku masih tak mau mengeluarkan seluruh ilmu kepandainya Tanda petik Bagaimana engkau tahu? Setelah menciptakan sebuah ilmu pedang sakti Jika tak terpaksa ayah tak mau menggunakannya Tanda petik Ketahuilah bahwa selama melancarkan sepuluh jurus serangan itu Masakan ayahmu tak menggunakannya? Menurut dugaan memang tidak Jawab Chu Jiang Karena setiap kali jurus itu digunakan tentu lawan terluka atau binasa Dan pula ayah mengingat karena pertempuran itu hanya semacam menguji kepandain bukan suatu pertempuran antara musuh Tentu ayah tak mau menggunakan jurus maut itu Busan Sinli mengangguk Mungkin engkau benar, katanya Mari, kita minum lagi Habis berkata dia terus mengangkat cawan dan saling beradu cawan dengan Chu Jiang Beberapa saat kemudian kembali Busan Sinli berkata serius Kalau menurut keteranganmu tadi, bukankah penilaian ku pada waktu dulu itu salah? Mungkin Apakah engkau juga mampu menggunakan jurus ilmu pedang sakti ciptaan ayahmu itu? Dapat Bagaimana tingkat penguasaanmu kalau dibanding dengan ayahmu dulu? Aku berlatih dengan susah payah Ketika tadi ia membunuh kedua lelaki tua baju hitam itu apakah juga menggunakan jurus ilmu pedang itu? Bukan Hektometer Maka kuduga ilmu kepandainmu bukan berasal dari dunia persilatan Tionggoan tetapi dari suatu sumber yang aneh Ya, ku tahu, tiba-tiba wajah Chu Jiang terkesiap menyadari sesuatu Apa yang engkau ketahui? Sinli meminta aku mengobati penyakit suami Sinli, bukankah tak lain dan bertanding ilmu pedang? Tepat, serubusan Sinli, inilah maksudku mengundang engkau ke dalam keraton sini Lalu bagaimana yang harus kulakukan? Tundukkan dia agar nafsunya untuk mencari orang yang dapat mengalahkan dirinya, dapat padam Darah muda Chu Jiang pun serentak berkobar Demi menjaga nama baik ayahnya, dia harus meluluskan permintaan busan Sinli Apakah aku mampu tanyanya? Mungkin mampu, tetapi apakah masih ada petunjuk lagi? Akanku terangkan lebih dulu kepadamu Kalau engkau sanggup, terserah apa saja yang hendak engkau lakukan Tanda petik Apa maksud Sinli? Selama berpuluh tahun menyembunyikan diri, perangai suamiku berubah aneh sekali Begitu turun tangan mungkin dia tak peduli lagi siapa musuhnya Apakah harus sampai berdarah? Mungkin begitu Kalau engkau tak sanggup menghadapi bahaya, silahkan pergi Chu Jiang tertawa nyaring Bukan soal menghadapi bahaya tetapi soal pertempuran itu Aku yang berlumur darah atau suami anda Wajah busan Sinli mengerut Aku hendak mengajukan permohonan yang kurang layak Tanda petik Apakah itu? Kalau ilmu pedangmu memang lebih tinggi dari suamiku Harap membatasi diri untuk menutupnya saja Permintaan itu memang kurang layak dan lebih banyak dipengaruhi dengan kepentingan pribadi Chu Jiang tertawa hambar Kalau suami Sinli lebih sakti, aku tetap harus berlumur darah Merah muka busan Sinli Itulah sebabnya maka lebih dulu ku katakan bahwa permohonanku itu kurang layak Tetapi, aku tentu akan berusaha untuk menghentikan adegan-adegan yang mengerikan itu Baik, sahut Chu Jiang dengan wajah serius Ku terima permintaan Sinli Busan Sinli mengangkat cawan arak dan berseru Lebih dulu ku haturkan arak terima kasih kepadamu Setelah minum, Chu Jiang pun tinggalkan tempat perjamuan itu dan duduk kembali di tempat semula Demikian pun busan Sinli Beberapa dayang baju hijau lalu membenahi meja perjamuan Busan Sinli membisiki beberapa patah kata kepada dayang yang berada di sampingnya Dan dayang itu pun lalu bergegas keluar Tak berapa lama dia kembali lagi dan Memberi laporan kepada busan Sinli bahwa semua telah dipersiapkan Dari luar tiba-tiba tampak penerangan yang terang sekali Dua orang darah membawa galang yang ujungnya diberi mutiara cemerlang tegak di ujung ruang Chu Sau Hiap, apakah sudah siap tegur busan Sinli? Aku tak mempunyai persiapan apa-apa, kata Chu Jiang Baik, jika begitu silahkan menuju keluar ruang Sepanjang lorong serambi telah disediakan tempat duduk Chu Jiang dan busan Sinli lalu duduk di kursi yang sudah disediakan Sesungguhnya Chu Jiang merasa tak enak hati Demi menegakkan keharuman nama mendiang ayahnya Dia telah menerima adu ilmu pedang dengan syarat yang aneh itu Pendekar patah hati itu seorang tokoh aneh pada zaman seratusan tahun yang lalu Dapatkah ia menghadapinya nanti? Sama sekali belum diketahuinya Begitu pintu di sudut terbuka maka munculah seorang jago pedang pertengahan umur Dengan mengenakan pakaian yang gemilang Kecuali kerut wajahnya agak gelap Semangat dan tampangnya menunjukkan bahwa dia seorang pria yang cakep Chu Jiang benar-benar heran tak mengerti Inikah yang disebut pendekar patah hati itu? Apakah dia sudah berumur seratusan tahun? Pada saat Chu Jiang sedang mengambang renungan Jago pedang setengah tua itu pun pelahan-lahan melangkah ke tanah lapang yang berada di muka ruang Chu Jiang mengalihkan pandang matanya ke arah Busan Sinli Dialah suamiku, silakan turun ke lapangan Suaranya agak tegang Setelah memberi hormat Chu Jiang pun segera menuju ke tanah lapang Ia tak sempat lagi untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam hatinya Saat itu si jago pedang pun sudah tiba di tengah dari persilangan jalan dari taman bunga yang berbentuk bundar Dengan pandang berkilat-kilat tajam ia menatap Chu Jiang Tetapi anak muda itu tenang-tenang saja melanjutkan langkah dan tegak di hadapannya Beritahukan namamu sampai beberapa lama baru Chu Jiang membuka mulut Nadanya dingin sekali Putera tunggal dari Dewa Pedang yang bernama Chu Jiang Sahut Chu Jiang dengan nada yang tak kalah dingin Ha, 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 ha Dewa Pedang, berani benar menganggap diri sebagai dewa Itu kaum persilatan yang memberikan nama gelar bukan suatu kebanggaan Tetapi apakah pedang itu mempunyai dewa? Ilmu sastra setara dengan ilmu silat, berbeda tetap sama Beberapa tokoh zaman dulu yang disanjung sebagai dewa, tentu takkan mengecewakan namanya Tetapi sudah berpuluh tahun aku tak berpertemu dengan lawan yang mampu mengalahkan Lalu bagaimana katamu? Dalam dunia ini banyak tunas-tunas berbakat dan manusia-manusia yang luar biasa Soalnya hanya belum dapat berjumpa dengan mereka saja Apakah engkau merasa bangga sebagai putera dewa pedang? Ah, tidak Aku hanya sekedar melakukan sesuatu yang tidak mengecewakan harapan orang tuaku Lalu engkau bersedia hendak mengukur kepandayan denganku Hanya sekedar tukar-menukar pengetahuan saja Berapa umurmu? Dua puluh Tahu berapa umurku? Kemampuan tak menghiraukan soal umur-umur Kalau begitu aku tak berguna hidup seratusan tahun Aku tak bermaksud mengatakan begitu Kalau engkau menyandang nama tanpa kenyataan Tahukah engkau bagaimana akibatnya? Aku tak meresahkan soal memati atau hidup Belum sampai pada tingkat itu Lalu bagaimana? Aku hendak membasmi semua jago-jago pedang ternama dalam dunia ini Cujang mendengus Hektometer, janganlah Anda kelewat bernafsu besar Si jago pedang setengah tua itu pun mendesus dan memandang cuji yang tajam-tajam Takkan ku biarkan kawanan berandal tak berguna itu menggunakan keluhuran nama dewa Lalu apa tujuan Anda belajar ilmu pedang mengembangkan ilmu pedang? Tetapi dengan cita-cita hendak membunuh semua jago pedang di dunia ini Apakah tidak menghancurkan kemajuan ilmu pedang? Ngacol Aku berkata secara wajar Hektometer, kalau engkau hanya bernama kosong tak ada buktinya Engkau lah yang pertama akan mati Kalau aku berhasil dapat menerima beberapa jurus ilmu pedang Anda Sejak saat ini nama pendekar patah hati akan hapus dari dunia persilatan Rupanya jago pedang itu terpengaruh oleh emosi Cuji yang pun tertawa hambar Ah, tak perlu harus begitu Sesungguhnya dalam dunia ini tiada terdapat jago pedang yang tak ada tandingannya Ilmu silat itu tiada batasnya Jika Anda memang tidak mengejar nama dan tidak memburu keuntungan Melainkan hanya bertujuan hendak memajukan ilmu pedang Mengapa harus mempertaruhkan kehormatan nama? Huh, engkau belum layak memberi nasihat kepadaku Cuji yang hendak berkata tetapi tak jadi Berdebat dengan seorang yang dirangsang emosi tiada gunanya Bagaimana kalau sekarang kita segera mulai serunya Dan Cuji yang mencabut pedang kutung Hai engkau menggunakan pedang kutung Pendekar patah hati berteriak kaget Ya, engkau berani memandang rendah aku Memang inilah senjata yang kupakai Apa engkau tahu bahwa Panjang pendeknya senjata itu akan menentukan kemenangan? Tahu Di sini kita menyediakan pedang Engkau boleh tukar mana yang engkau sukai Tak usah Sejenak pendekar patah hati merenung Lalu pelahan-lahan menghunus pedang Serunya Kalau begitu, bersiaplah menyambut seranganku Lebih dulu aku hendak berkata Silakan Entah menang entah kalah, mati atau hidup Aku hanya melakukan serangan satu jurus saja Takkan sampai dua jurus Haha, bagus, bagus Jika kesaktianmu sebesar mulutmu yang sombong itu Hari ini aku benar-benar bertemu dengan seorang jago pedang yang sejati Dan, kata cuci yang pula Sejurus permainan pedang yang kulakukan nanti adalah ajaran dari almarhum ayahku Hal ini perlu ku katakan lebih dulu Tanda petik Ho, rupanya engkau mabuk dengan nama gelar dewa pedang dari ayahmu Menjadi anak orang harus melanjutkan cita-cita ayahnya Ha, 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 hai, sungguh besar sekalinya limu Bersiaplah silakan Keduanya segera pasang kuda-kuda, saling berpandangan dengan penuh perhatian Suasana hening sunyi tetapi penuh ketegangan Berpuluh darah baju hijau dan putih tegak berjajar-jajar di sekeliling tepi lapangan Satupun tak ada lelaki Tentulah kawanan darah itu tak mau melewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertandingan in pedang yang jarang terdapat dalam dunia persilatan seperti itu Cu jiang telah menghimpun dan memusatkan segenap semangat perhatiannya Seolah-olah dirinya sudah menunggal dengan pedang Pendekar patah hati juga seperti patung Matanya tak berkedip sama sekali Dua buah hawa pedang yang seram mulai bertebaran membawa bayang-bayang maut Busan sinli segera berbangkit dan berdiri di titian Dia tampak tegang sekali Memang dapat dimengerti Cu jiang adalah orang yang diundangnya sedang yang menjadi lawan adalah suaminya sendiri Mungkin pertandingan itu akan berakhir dengan suatu kesedihan Benarkah tindakanku ini ia bertanya dalam hati Tetapi keadaan sudah seperti itu Sukar untuk dibatalkan lagi Detik demi detik berjalan tegang Kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa kali ini mereka berhadapan dengan lawan yang paling berat yang pernah dihadapkan Mati hidup, menang dan kalah, hanya tergantung pada perubahan setiap saat Setengah jam, lalu satu jam telah berlalu Bagi yang bertempur, setengah dan satu jam, seperti tak terbuang sia-sia Tetapi bagi yang melihat, mereka merasa menunggu satu tahun lamanya Ketegangan suasana menyebabkan orang sampai tak berani bernapas Bagaimana nanti akhir pertempuran itu tiada seorang yang dapat membayangkan Cuaca pun makin terang bintang-bintang mulai pudar sinarnya Haid-haid Tiba-tiba dua buah suara gemboran keras memecah kesunyian Entah siapa yang bergerak lebih dulu Yang tampak hanya sinar pedang memancar lalu padam lagi Tampak orang merapat lalu berpencar lagi Pertarungan antara dua buah pedang yang berdering-nyaring Benar-benar merontokkan hati orang Sinar pedang berhamburan memenuhi sekeliling Daun dan ranting berguguran dan kawanan darah yang menyaksikan di sekeliling tepi lapangan itu pun pucat seketika Busan Sinli menutup mukanya dengan ujung lengan baju Ia tak berani melihat akhir pertempuran itu Tampak pedang patah hati berkerenyutan wajahnya Pedangnya ditekan ke tanah untuk menyanggah tubuhnya yang bergemetar keras Sedangkan Cu Jiang masih memegang pedang yang terangkat ke atas Pedang miring tetapi tak sampai jatuh Wajahnya membesi Beberapa waktu kemudian tiba-tiba pendekar patah hati memekih keras Aku kalah-kalah sejurus titik kemudian dia tertawa nyaring Nadanya panjang mengemuruh bagai ombak menyapu Busan Sinli membuka ujung lengan bajunya dan menghela napas panjang Cu Jiang pelahan-lahan menyarungkan pula pedang kutungnya Walaupun sikapnya tampak tenang tetapi sesungguhnya hatinya berguncang keras Kemenangan yang direbutnya itu benar-benar tak mudah Hanya karena ia memiliki tenaga dalam yang hebat berkat mendapat rejeki luar biasa mempelajari kitab pusaka negeri Tai Li Maka dapatlah ia memenangkan sebuah gerak dalam jurus permainannya Memang apa yang digunakan Cu Jiang saat itu bukan ilmu pedang Tiantekau Tai yang terdapat dalam kitab pusaka Giyokah Kim Keng dari negeri Tai Li Apabila Cu Jiang menggunakan jurus Tiantekau Tai dalam kitab pusaka Giyokah Kim Keng Pendekar patah hati tentu bukan hanya kalah satu jurus tetapi pasti akan mengalami akibat yang mengerikan yaitu kalau tidak mati tentu terluka parah Tetapi demi menjaga martabat nama Dewa Pedang dari mendiang ayahnya, Cu Jiang tetap memakai jurus Sid Kiam Tuihun Memang berbahaya tetapi dia sudah memperhitungkan akibatnya Ah, Anda mengalah, seru anak muda itu dengan nada dingin Pendekar patah hati memegang pedang dengan tangan kiri lalu tangan kanannya menekuk terang titik pedang kutung menjadi dua Sekalian orang yang berada di gelanggang pertempuran itu seketika pucat wajahnya Diam-diam Cu Jiang pun menyesal Dia mengakui pendekar patah hati itu memang seorang jago pedang yang sukar dicari tandinya Jika dirinya tak mendapatkan sesuatu rejeki yang luar biasa, tak mungkin dia mampu mengalahkan jago pedang itu Setelah melemparkan kutungan pedang ke tanah, pendekar patah hati tertawa nyaring Sejak saat ini aku takkan membicarakan ilmu pedang lagi Toan Kiam Jan Jin, sejak seratus tahun ini, engkaulah sesungguhnya jago pedang nomor satu dalam dunia persilatan serunya Ia berputar tubuh lalu berjalan pelahan-lahan dan lenyap di ujung pintu Oh, terima kasih bumi dan langit, inilah penyelesaian yang mengembirakan sekali Terdengar busan Sin Li berseru dengan tegang Cu Jiang berputar tubuh menghadap ke arah Sin Li, serunya Maaf atas kekurang ajaranku Penyakit suamiku sudah sembuh sama sekali Sungguh aku berterima kasih kepadamu, seru Sin Li Ah, janganlah Sin Li mengucap begitu, cucauh hiap, apakah permintaanmu? Tak ada, hanya akan mohon diri, cuci yang tertawa hambar Apa tidak ada lain lagi? Tidak, kecuali, ada sedikit pertanyaan yang hendak kemohonkan penjelasan Sin Li Katakan Menurut kata orang, Sin Li sudah berusia seratusan tahun Busan Sin Li tertawa cerah Semua penghuni dalam keraton ini, tak ada yang umurnya kurang dari lima puluh Ah, bagaimana mungkin? Cu Jiang terkejut Ini suatu rahasia, kata busan Sin Li dengan wajah bersungguh Harap setelah meninggalkan tempat ini, cucauh hiap suka menyimpan rahasia Baik, istana Sin Li Kiong itu menembus sampai ke pusar gunung Di situ mengeluarkan suatu sumber air giyok-giok lenglu, susu dari batu kumala Semua penghuni istana itu minum susu itu dapat ternyata dapat membuat kita awet muda Cu Jiang terkejut Jika begitu bukankah husianya akan abadai bersama dengan bumi dan langit, serunya Busan Sin Li tertawa Mustika langit dan bumi memang mampu menentang takdir alam Dapat membuat wajah takan tua selama-lamanya Tetapi umur manusia tetap terbatas Mana mampu menyamai bumi dan langit paling-paling hanya lebih lama dari manusia kebanyakan Tanda petik Memandang ke arah kawanan gadis-gadis cantik yang berseliwaran itu Timbulah rasa heran dalam hati Cu Jiang Masakan darah-dara yang muda belia itu ternyata sudah Berumur 50 tahun lebih Apabila tidak mendengar keterangan dari Sin Li sendiri Sudah tentu dia takkan percaya Dunia yang seluas ini ternyata memang penuh dengan segala macam keanehan Ya, itu memang benar Akhirnya dia mengangguk membenarkan keterangan Sin Li Saat itu cuaca sudah terang Dia dapat memperhatikan bahwa istana Sin Li Kiong itu terletak di tengah cekung perut gunung Empat kelilingnya merupakan dinding karang yang curam Sedang istana itu menempati sebuah dataran seluas satu bahu lebih Sungguh merupakan sebuah gua langit yang istimewa Lembah Mo Jin Koh tempat tabib sakti Kui Jiuxin Jin merupakan sebuah taman firdaus atau tempat kediaman dewa Tetapi kalau dibanding dengan istana Sin Li Kiong masih tetap kalah Busan Sin Li berbisik-bisik memberi pesan kepada gadis di belakangnya dan gadis itu pun segera mengundurkan diri Chu Jiang teringat akan Tian Putnau dan Ang Nyo Chu Dia ingin lekas-lekas menemui mereka maka dia pun segera pamit Harap tunggu sebentar, kata Sin Li Apakah Sin Li masih mempunyai pesan lagi ya, sedikit Harap suka memberitahu Engkau dapat masuk ke dalam istana dan membantu urusanku Jelas hal itu merupakan suatu jodoh Ada sebuah barang yang hendak ku berikan kepadamu sebagai kenang-kenangan Oh, ini aku tak berani menerima, terima kasih Tanda petik Tunggu, sebentar lagi tentu datang Tak berapa saat gadis itu pun muncul dengan membawa sebuah kotak emas Dengan kedua tangan dia mengaturkan kotak itu kepada Busan Sin Li Setelah menerima kotak, Busan Sin Li pun ayunkan langkah turun ke Titian Menghampiri ke tempat Chu Jiang, membuka kotak emas itu Ini sebuah mustika Tian Ju Chu Mustika yang mempunyai khasiat memunahkan racun Jika engkau bawa, engkau bebas dari terkena segala macam racun Dan apabila bertemu dengan orang yang terkena racun Asal engkau tempelkan pada mulutnya dalam sekejap saja tentu racun itu akan tawar Akanku berikan kepada Sau Hiap sebagai tanda kenang-kenangan dari istana Sin Li Kyong Melihat mustika Tian Ju Chu itu hanya sebesar buah kelengkeng dan berwarna putih kemilau, Chu Jiang tak berani memandang remeh Ah, bagaimana aku layak menerima pemberian yang begini berharga Tanda petik Tak perlu siau hiap sungkan Mustika itu tentu berguna sekali dalam perkelanaanmu di dunia persilatan Jika begitu, aku pun menurut perintah Sin Li, silakan menyimpannya Chu Jiang mengambilnya dengan jari lalu disimpan dalam baju Ia mengaturkan terima kasih dan terus pamit Jika engkau memang hendak tergesa-gesa, silakan Kata Sin Li lalu berpaling saya memberi perintah kepada gadis yang memegang kipas Antarkan Chu Sau Hiap keluar Gadis itu segera serahkan kipas kepada seorang gadis lain lalu berpaling kepada Chu Jiang Silakan ikut aku Setelah memberi hormat lagi kepada Sin Li Chu Jiang lalu mengikuti gadis itu melangkah keluar seperempat jam Kemudian barulah mereka keluar dari barisan batu Chu Sau Hiap, harap suka membawa aku Tiba-tiba gadis itu berkata Sudah tentu Chu Jiang terkejut Apa? Membawamu pergi serunya Gadis itu menghela nafas sedih dan mengiakan Apakah engkau tak kembali ke dalam istana? Tidak, aku sudah jemuh dengan kehidupan dalam neraka itu Tempat dewa yang tiada taranya di dunia Dapat membuat orang awet muda Masakan engkau katakan sebagai neraka? Berbulan-bulan, bertahun-tahun hidup di dalam perut gunung yang tak kena sinar matahari Apakah bukan neraka namanya? Apakah masih kurang baik? Manusia, kata gadis itu, harus menuntut kehidupan sebagai layaknya manusia Walaupun tetap awet muda tetapi tak mungkin lari dari kematian Mengapa tidak hidup wajar menurut kodrat alam sebagaimana lazimnya manusia? Rupanya Chu Jiang dapat mengerti isi hati gadis itu ia mengangguk Jika begitu, apakah kawan-kawanmu yang berada di istana itu hanya lahirnya saja tampak bahagia? Ya, kalau memang begitu, mengapa tak tinggalkan tempat itu saja? Tak mungkin dapat, kenapa? Kami telah dipaksa untuk menelan pil beracun Tiap tiga hari sekali, kami harus menelan obat penawar racun itu Jika kami tinggalkan tempat itu dalam tiga hari pasti mati Kejut Chu Jiang bukan alang kepalang Dia tak menyangka bahwa busan Sinli yang tampaknya seperti seorang dewi Ternyata menggunakan kerus sekejam itu untuk menekan anak buahnya Kalau engkau pergi, bukankah engkau akan mati? Bukankah Sinli telah memberikan Tian Ju Chu Yang? Dapat menawarkan racun itu? Oh kiranya engkau mengincar benda itu Mohon Sau Hiap Sudi meminjamkan untuk menolong jiwaku Nona itu setengah mengharap Ini, apakah Sau Hiap menolak? Tetapi bukankah hal itu bertentangan dengan Sinli? Mustika ini dia yang memberi Dayang-dayang dalam istana berjumlah puluhan Bukan hanya aku seorang Tetapi tindakanmu menyalahi kebaikan Sinli Dengan berlinang-linang air mata Nona itu memandang Chu Chi Yang Kalau memang demikian nasibku Katanya dengan sedih Lebih aku mati asal mati di luar Habis berkata dia terus lari Chu Chi Yang terkejut dan cepat mengejarnya Sudahlah, ambil saja benda ini Katanya Seraya menyerahkan mustikat Tian Ju Chu itu Bercucuran air mati Nona itu ketika memandang Chu Chi Yang Budi Sau Hiap Sungguh tak dapatku balas Katanya lalu menyambuti mustika itu terus dikulum ke dalam mulut Beberapa waktu kemudian ia muntahkan mutiara itu lagi Wajahnya tampak ceria dan berlinang-linang air mata kegirangan Ia mengembalikan mutiara itu kepada Chu Chi Yang lagi Namaku Tian Jien Berasal dari daerah Han 50 tahun Yang lalu Aku telah diculik dan dibawa ke dalam istana 50 tahun Yang lalu Ya Lalu sekarang engkau 68 tahun 68 Ya Ah, sungguh sukar dipercaya. Apakah Sau Hiap mengira kehidupan dalam istana itu bahagia? Ah I, sungguh sukar dipercaya. Apakah Sau Hiap masih mengira kehidupan dalam istana Sin Lik Yong itu menyenangkan? Oh, tidak. Apakah engkau tetap hendak kembali ke daerah Hon? Teng YIN YIN tertawa getir. Tidak. Ketika meninggalkan rumah, aku masih muda belia dan kini sudah menjadi seorang wanita berumur lebih dari setengah abad. Banyak orang yang sudah tak kenal lagi siapa diriku. Bahkan keluargaku tentu sudah banyak yang mati. Dengan wajahku seperti sekarang ini, orang tentu gempar. Dan juga Sin Lik tentu akan memerintahkan orang untuk mengejar aku. Maka, bagaimana? Walaupun wajahku masih cantik tetapi umurku sudah tua, sukar untuk diterima sebagai buddha atau pelayan demi untuk membalas budi Sau Hiap. Maka aku hendak mohon diri, kelak apabila masih ada rejeki tentu dapat berjumpa lagi. Baik, silakan pergi agar jangan diketahui orang Sin Lik Yong. Sehabis mengaturkan terima kasih dan hormat, wanita itu terus melesat lenyap dari pandangan. Cu Jiang masih tertegun. Peristiwa yang dialami malam itu, sungguh seperti impian. Menilik gerakan Teng JIN tadi, sudah jelas dia memiliki ilmu kepandayan setingkat dengan jago kelas 1 dalam dunia persilatan. Kini wanita itu sudah bebas dari penghidupan seperti neraka. Tetapi bagaimana dengan kawanan nona yang masih berada di Sin Lik Yong itu? Hai, adik kecil, ku kira engkau mendapat kesulitan, ah membuat bingung hatiku saja seru Tian Putmau yang berlarian menyongsong kedatangan Cu Jiang. Cu Jiang amat bersyukur sekali. Manusia Tian Putmau yang tak peduli segala apa di dunia, bahkan apabila langit ambruk dia pun takkan mempedulikan, ternyata begitu menaruh perhatian besar kepada dirinya. Lo Koko, maafkan aku, serunya. Apa yang terjadi? Aku memburu suara harpa itu. Hektometer, sungguh besar sekalinya limu. Lalu bagaimana hasilnya? Cu Jiang tak dapat membohongi Lo Koko-nya itu tetapi dia pun harus menepati janji kepada Busan Sin Lik untuk tidak menyiarkan rahasia Sin Lik Yong. Lo Koko, semalam aku memang bertemu dengan peristiwa yang luar biasa, akhirnya ia berkata. Tetapi aku sudah berjanji kepada orang itu untuk tidak memberitahukan kepada lain orang. Oh, kalau begitu, aku pun takkan bertanya lagi, kata Tian Putmau. Apakah semalam Lo Koko tidak tidur yang kau kira aku dapat tidur pulasah, kalau begitu aku yang salah. Sudahlah, mari kita kembali ke gua untuk menghabiskan makanan. Setelah itu baru kita turun gunung. Selama kembali ke dalam gua mereka pun masing-masing habiskan sisa arak dan makanan setelah itu turun gunung. Cu Jiang masih mengenakan kerudung penutup muka. Keluar dari daerah Busan, hari pun sudah petang. Perkampungan masih jauh. Lo Koko, kita cari tempat beristirahat atau lanjutkan perjalanan pada malam hari tanya Cu Jiang. Jalan terus. Oh, benar lo Koko, tolong pinjam kedok muka itu lagi, apa engkau masih mau menyamar? Ya, kalau tidak jejak kita tentu akan diketahui musuh. Di sebelah muka sana terdapat perumahan orang, kita siapkan perbekalan. Setelah lari beberapa saat mereka memang melihat beberapa perumahan orang. Tian Putmau hentikan langkah. Tunggu dulu, aku hendak pinjam beberapa barang, apaloh Koko kenal dengan mereka? Hai, hai, dengan siapa saja aku tentu kenal, Cu Jiang tersadar, serunya, oh, mencuri? Katakan pinjam, jangan pakai istilah mencuri, kurang sedap didengar. Pada saat mengucapkan kata-kata yang terakhir dia pun sudah melesat pergi tiba-tiba dari sebuah perumahan itu terdengar suara anjing menyalak. Tetapi hanya sebentar terus sepi lagi. Dan beberapa saat kemudian Tian Putmau sudah kembali dengan tertawa mengikik seraya membawa sebuah bungkusan. Hasil Cu Jiang menegur tertawa. Adik kecil, untuk seperangkat pakaian baru ini aku pun telah meletakkan setahil perak sebagai gantinya, adil bukan? Terlalu banyak, seru Cu Jiang. Hayo, lekas yang kau ganti pakaian, Tian Putmau membuka bungkusan. Isinya seperangkat baju pendek warna biru, sepasang sepatu yang butut dan sebuah topi yang berlubang. Dia pun mengeluarkan kedok muka dan diberikan kepada Cu Jiang. Dalam pakaian itu Cu Jiang berubah menjadi seorang pemuda desa. Pedang kutungnya dibungkus dengan bajunya sendiri dan dipanggul di bahu belakang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Lokoko, apakah Ang Mio Chu masih berada di gunung itu? Entah. Sejak turun gunung kita tak pernah. Sudah ku tinggalkan tulisan pada batu di luar gua, ah Lokoko sungguh cermat. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan sekarang? Cari ketua gedung hitam untuk membuat perhitungan sahut Cu Jiang. Tidak mudah untuk mencarinya. Kalau tak sampai berjumpa dengan anak buah gedung hitam, kita masih punya care lagi. Apakah bersama-sama berjalan dengan engkau, aku tidak mengganggu? Tidak, sahut Cu Jiang. Dengan pengalaman Lokoko yang luas, sungguh suatu bantuan yang amat berharga sekali kepadaku. Tetapi hal ini menyangkut musuh keluarga ku, aku hendak menyelesaikannya seorang diri. Harap Lokoko jangan salah mengerti. Baik, kalau begitu kita bercerai saja, maaf, Lokoko, ini sungguh terpaksa sekali, ku tahu. Apakah Lokoko tahu letak markas besar dari perkumpulan Hoa Goat Bun? Itu merupakan suatu rahasia penting dari mereka. Aku belum pernah dengar. Jadi untuk mencari ketua Hoa Goat Bun, hanya secara untung-untungan saja? Tidak sukar, jawab Tian Putnao. Anak murid mereka kebanyakan berada di tempat pelesiran. Dapat diselidiki jejaknya. Dan Bulim Senghut Sebun Ong itu, tempat tinggal orang itu tak tentu, tak pernah terdengar orang menceritakan tentang rumah tangganya. Demikian mereka berpisah dan beberapa hari kemudian tibalah Cu Chiang di jalan besar yang menuju ke kota Kengso. Dalam dandanan seperti seorang pemuda dekil, tak seorang pun yang menaruh perhatian kepadanya. Tak ada yang menyangka bahwa dia adalah Toan Kiam Jan Jin yang termasyur itu.